Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan selamat semua ya jasmani rohani dirancarkan segera ulusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya minyarubal alamin baik teman-teman openx ya atau oex teman-teman udah pada tahu semua ya apalagi yang menjalankan core ya mining core di aplikasi satoshi namanya ya tempoh hari dari tahun kemarin ini adalah sambungan daripada project okor itu sendiri yang namanya openx ya dan ini informasinya informasinya sebentar lagi mainet teman-teman ya jadi untuk yang menjalankan satoshi di aplikasinya itu menambang masih jalan terus ya dimana token yang ditambang adalah openx ini teman-teman ya untuk kali ini video kali ini saya tidak menjelaskan openx nya jadi teman-teman juga bisa baca bisa lihat di Twitter ya banyak informasi tentang openx saya perkembangannya dan informasi-informasi resmi dari developer tetapi saya lebih kepada praktek ya testnet karena masanya sekarang adalah openx ini adalah masa testnet saya juga mohon maaf sebelumnya karena memang sebelum-sebelumnya saya tidak banyak membahas openx ini dikarenakan memang apa namanya ada beberapa yang harus saya sampaikan terlebih dahulu platform-platform lain dan kebetulan memang banyak juga platform yang saya jalankan tetapi ketika memang itu urgent dan penting untuk disampaikan apapun yang saya jalankan sudah pasti saya sampaikan ya oke ini sel yang kita praktek aja langsung teman-teman disini ada langkah-langkah openx testnet ya oke sebelum kita lanjut ke openx saya menunjukkin dulu barangkali tadi teman-teman openx apalagi nih yang dimana nih ya takutnya lupa atau bagaimana nah ini teman-teman ini openx ya di sini ada teman-teman dulu yang menjalankan core tetap sama cara kerjanya claim ya dulu di sini banyak malah yang token-token tes ya tes a tes b tes c ya tbc tbc datu yang real nyambung ke jadi penambang di platform satoshi ini ya ini openx gitu ya teman-teman ya Oke kita lanjut prakteknya saja Oke nah ini teman-teman ada HTTPS scan long openx network ini adalah untuk membuat jaringannya ya buka tautan di atas melalui browser misi atau kiwi yang memang menggunakan wallet misis atau kiwi Anda untuk menggunakan seluler gulir ke bagian bawah halaman dan ini 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 ya apa namanya petunjuk yang menggunakan browser tetapi karena memang saya menggunakan metamask ya aplikasi Android daripada waletnya metamask jadi ini langsung copy aja di copy saja teman-teman nah seperti ini disalin nah saya masuk ke metamask langsung Oke saya langsung ke metamask aja teman-teman nah ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jaringan openx sudah dibuat apa belum ya openx untuk tesnetnya Nah seperti biasa teman-teman kalau metamask ini di jaringan ya ini ada ed network ditambah saja kemudian lain ada custom network disini nah ini diisi rpc network name dan lain sebagainya nah contohnya seperti ini kita coba cek yang openx ini setting setting network untuk openx tesnetnya nah teman-teman boleh di screenshot ini video atau di apa namanya dicatat silahkan ini namanya openx long tesnet ya atau mungkin openx saja atau tesnet OX boleh bebas kalau nama nggak ngaruh ya yang penting rpc URL-nya disini nah ini seperti ini kemudian chain ID nya kemudian disini simbolnya USDT dan ini block exportnya kenapa USDT nanti ya nanti sambil praktek akan paham karena nanti ada konversi ada tesnet konversi dari USDT ke OX ya Oke ini untuk networknya ketika memang teman-teman ini sudah dibuat nah dibuat berarti disini sudah ada openx long tesnet karena sudah dibuat ya Nah disini berarti kita aktifkan openx long tesnetnya nah setelah itu akunnya kalau memang punya lebih dari satu akun ya silahkan berarti tinggal dipilih aja akun berapa disini contoh akun 123 dan sebagainya silahkan saja ini saya pakai akun satu ya Nah untuk memunculkan OX awal-awal kan kita ini belum ya untuk USDT juga belum atau OX juga belum atau atau USDT ada tapi nol OX nya belum ada nah caranya adalah nanti enggak usah nyari smartphone dan sebagainya nanti kita langsung dari browsernya saja ya dari browsernya kita tadi kembali ke apa namanya link ini scan long openx network ini Nah kita salin Oke kita masuk ke metamask dan disini kita masuk ke ke browsernya di pencarian atas kita paste saja kemudian setelah itu masuk seperti ini teman-teman tampilannya ya Oke nah ini ketika kita sudah masuk seperti ini Scroll ke bawah saja terus nah disini ada edo penekslotek apa openx long tesnet ini diklik aja teman-teman diklik Nah kalau saya kan udah ya successful edit karena sudah ada kalau teman-teman ya klik aja langsung konfirmasi nanti ada ada tampilan konfirmasi dikonfirmasi aja nanti akan ada disini otomatis OX nya jadi nggak perlu nyari-nyari smart contract karena memang kita dari webnya langsung sudah gitu ya Nah ketika memang USDT sudah oke OX sudah ada nah baru setelah itu kita coba ini untuk apa namanya untuk membuat daripada coba kita lihat untuk membuat daripada jaringan ya jaringan dan token Oke sekarang setelah itu siap kita coba klaim ya di sini nah ini yang ketiga ini di copy saja makanya teman-teman nanti di screenshot aja silahkan kita masuk di sini di atasnya kita seperti biasa paste Hai enter Hai nah ini akan seperti ini Nah kita akan menghubungkan ya menghubungkan ini dia larinya akan ke core dulu nah coba kita kembali nah ini kan jaringan nanti dia akan otomatis ke sini dulu mana core 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 nah ini ya oke ini ya Korea nah tapi kita nggak usah ganti dulu karena dia akan otomatis dari nanti ganti kita dari sini aja dan pastikan di core ini ya sorry kita balik lagi nah di core ini mana core 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 nah ini kita buka dulu deh biar lebih jelas nah di core ini teman-teman itu harus ada apa namanya harus ada isi core nya ya harus ada core nya karena walaupun testnet untuk open next ini claim daripada pocetnya ini ya itu menggunakan core ya menggunakan kecil sih enggak banyak cuma 0,0001 kalau nggak salah ya coba di cek aja ah gitu jadi ini harus ada core nya dulu baru bisa Oke kita kembalikan dulu ke open next long testnet Oke kembali kita kembali ke browser dulu nah ini link yang kedua tadi ya yang ini ya nah ini ajik yang yang kedua sudah ditempel di metamask ya ya sama kemudian kita konek web3 oke nah ini kan ini switch network ini dia pertukaran jaringan katanya kalau yang kita akses adalah open next long testnet tetapi jaringan yang digunakan core mainet kita switch aja nggak apa-apa Oke kita switch maka dia akan muncul dulu seperti ini claim testnet usdt nah kita klik saja claim testnet usdt setelah diklik nanti akan ada eh konfirmasi bukan seperti ini karena saya ini sudah terkonfirmasi tadi sudah sudah klaim jadi sehari sekali nah tiap konfirmasi kemudian seperti kita transaksi ya nanti konfirmasi aja kena gaspi nanti gaspinya core gasp real ya jadi ini kan pocet memang bukan real tapi kita claimnya ini kalau mau uji testnet pakai core real kalau gitu rugi dong Bang ya sebenarnya sih kembali ke masing-masing mau ikut jalanin uji coba testnet atau enggak tetapi informasi dari developer nya yang mengikuti testnet mungkin ada reward nanti katanya begitu tapi entah bentuknya apa rewardnya nanti kita nggak tahu kalau yang ikut testnet ya Oke tetapi ini misalkan hanya wajib nggak wajib silahkan aja bebas mau ikut mungkuk nggak ya udah nggak masalah ya kayak ini artinya setelah diklik tadi yang ini ya yang klaim testnet ini munculnya tidak seperti ini kalau ini saya udah selesai jadi munculnya nanti ada konfirmasi ya oke setelah dikonfirmasi maka dia akan masuk ke sini usdt di mana coba nah dia akan balik lagi ke sini ke jaringan konfirmasi jaringan dua kali nanti setelah oke nanti ada konfirmasi jaringan dia akan kembali dan ngisi usdt ya Nah setelah usdt baru kita akan coba ini kan hasil nol nih Nah kita mau coba swap nih ya itu kan namanya testnet tuh Nah untuk lainnya kan udah kita udah tahu menggunakan gas picor udah selesai berhasil terisi dan sekarang tes yang kedua adalah tes untuk konversi atau swap koex ya kita kembali ke browser Hai nah ini diganti lagi dengan yang link ketiga ya yang ini long swap nah kita klik aja kemudian kita tempel di browser Hai G kita enter masuk Hai nah ini ada di swap ya ini ada swap ini akan swap testnet disini tulisannya ya Oke setelah itu disini kan tertera 3,9 USDT disini 8 kita coba misalkan disini tulis angka 1 ya yang ke-1 maka akan tertera 0,3 berarti 0,3 OX ini 1 dollar ini adalah 0,3 OX ini tesnet bukan real ya dan tidak bisa diperjual belikan hanya untuk tes saja ya ini coba kita satu 0,3 kalau misalkan 2 coba ya kalau Hai 0,6 kita ganti tiga aja lah ya tiga lah Oke nah 0,9 hampir 1 OX ya Oke setelah ini 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 di swap aja Hai nah setelah di swap kemudian konfirmasi swap dan dia akan swap sendiri tadi nah ini tinggal konfirmasi Hai Oke dan transaksi berhasil close Oke sekarang kita kembali ke Wallet Hai ini kan 3,9 coba kita refresh nah ini tinggal 0,9 nah ini jadi 9,2 tadi 8 ya jadi udah swap udah berhasil kalau udah kayak gini ya udah selesai ini kan testnet kita nah nanti yang realnya pun tidak jauh beda itu gunanya tesnya untuk mengenalkan ya tes transaksi seperti ini gitu teman-teman nah ini ini adalah link-link untuk tesnetnya nanti juga ketika realnya ada link-link yang memang untuk realnya jadi nanti yang realnya nanti di infomin lagi Oke teman-teman ya jadi jelas ini untuk tutorial daripada swap atau tesnetnya OX ya OpenX Oke gitu aja teman-teman ya informasinya mudah-mudahan ini bermanfaat mohon maaf bila ada salah-salah kata wabila tapi kode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh